Hai tapi disinipun keluar semua batnya sampai sini-sini potong di 15 daun 15 15 nya keluar Assalamualaikum Halo teman-teman kebun papa muda balik lagi di channel kita nah hari ini kita mau review hasil pangkas pembuahan Taldun ya dan ternyata menyedihkan hasilnya karena enggak enggak bawa buah dan cuman bawa bunga-bunga gini doang nih kayak bunga PHP sih jatuh-jatuh gue cuma segini-segini aja dan dia kemungkinan katanya karena curah hujan tinggi jadi dia semua batnya pecah nih kita bahas kita pangkas di 15 hampir 15-15 nya keluar daun gitu harus akan dua doang biasanya ya jadi yang cuma bawa-buah cuman segini cuot kita mau coba pangkas mundur deh tapi mundurnya juga mana bingung juga nih semuanya udah pecah nggak ada yang potensi jadi batnya nih kita paling ada yang yang kira-kira pecah semua kita pangkas di dua bat ya sorry pangkas di dua bat aja karena emang semuanya abis batnya nggak ada tersisa dia karena curah hujan tinggi sih jadi akar menghisap unsur N aja lalu banyak jadi pertumbuhannya cuman di daun yang lebat nggak bawa buah ini di ada di tiga bat ya coba diambil di berapa di empat ya di empat ya nah ini kebetulan ini sini nggak pecah semua ini pecah cuman satu dua tiga empat lima masih ada sisa ada bat ya ada kan ya ada ada kalau nggak bawa juga ya udah kita hirin aja dulu kalau misalnya kalau misalnya nggak bawa juga biasanya gimana apa yang dilakukan biarin dulu aja ya udah ini sama aja bikin tersiar lagi iya bikin tersiar lagi jadinya ya sabar karena usianya juga baru lima bulan sabar ini sisa ini semuanya pecah nih sisa bat ke itu dua tiga empat doang eh malah itu ada tuh bukan ada bat ya bunga ya bat ketiga doang yang nggak pecah edan nih pertumbuhannya emang figur banget tapi daunnya doang ya daun semua ya kacau ini juga nih kok pecah atas ya gini ya ini tau lu nih memang ini banget ya ya pertumbuhannya dia emang termasuk yang gila-gila ini kayak banana ya semuanya pecah semuanya pecah sampai naik-naik ke atas loh strong gua tuh kayak kebayang kalau misalnya rumah ini ditinggal gitu misalnya dalam waktu yang lama ini udah menguasai taldun ini masih udah menguasai si rumah sampai masuk-masuk kali ya iya apalagi ya sama banana banana juga sama iya untuk kebesin-besin genteng-genteng sesuai ya iya tinggal ke Eropa gitu ya dua bulan ya iya misalnya kan bisa ya oke ini kita harus pindah atau bisa disini ha? bisa? bisa sedikit aja lihat sini sampai kesini tuh pecah padahal mainnya di long ya jadi buat info nih maksudnya dari tadi Iksan bilang pecah tuh bagaimana Iksan? ini pecah bat buat yang pemula-pemula tumbuh tunasnya tumbuh seharusnya kan di ujung doang kan di ujung kita selesai kita buang daunnya dua ya kemarin ya tapi disini pun keluar semua batnya sampai kesini-sini tuh potong di lima belas daun lima belasnya keluar daun gitu harusnya kan dua normalnya kan dua di ujung sini kan yang ini gak keluar normalnya gini kan dua dan biasanya bawa buah gitu kalau ini enggak semuanya keluar daun tapi gak bawa buah kalau sepurut semua emang gak ada dorongan untuk buah biasanya ini boleh gak sih di klopek gitu kalau misalnya kulitnya kering gitu iya bagusnya sih di klopek ya kayak gini nih kalau lagi waktu senggang kayak gini tapi gak apa-apa ya maksudnya dia gak merusak gak merusak atau nanti gimana gitu masalah jangan berlebihan jangan diparut jangan didongkel itu beda onse mohon maaf kadang-kadang ini juga apa buat iseng-iseng ya enak juga tau ngopas-ngopasin gitu kan ini belum terlalu kering sih dia masih ada kena hijau masih ada hijau gitu ya jadi kita harus lihat juga sebenernya dia emang karakternya beda gak kayak Juppe Juppe kan kalau di kopek cepat mulus gitu kayak Isabella tuh Juppe sama tuh kalau dia enggak kayak gini yang penting di ini aja lah jadi setelah ini harus disemprot pakai ya biasa insecticida sama fungisida ya itu cukup ya oke oke sip kalau gitu oke jangan lupa nanti kita update lagi 2-3 minggu ke depan ya terima kasih yang udah ikutin video kita sampai habis jangan lupa di komen like dan juga subscribe-nya thank you terima kasih